disini sudah saya jadikan semua masalah, namun apapun masalahnya minyak, tebotol, sosrop gitu ya lalu ada masalah itu dengan seriman jadi semayal pusolus ya, berapa? iya betul, biar respirasi gitu soalnya kayak gini nomor 1 nya, kita baca baru 1 ya hasil dari 49 pangkat 2, dikurangi 39 pangkat 2 adalah blablabla A. 880 B. 980 C. 1080 D. 1180 E. 1280 oke kawan-kawan, soal seperti ini kalau kita kerjakan, misalnya kerjakan dengan cara dua cara itu ya yang pertama gitu ya adalah cara manual atau cara bingung gitu ya yaitu kalau cara bingung ya itu kita pangkatnya 2 berarti 49 pangkat itu kan sama aja dengan 49 kali kan sebanyak 2 kali bilang kali 981, 91 bawa 8 sebaliknya 4, 36 tambah 8, 44 ya 49, 36 juga sebaliknya 6, 36, 36, 39 juga 1, 10, 10, 14, 4401 nah, itu 49 pangkat 2 nya kemudian 39 nah, 39 kalikan sebanyak 2 kali juga 9, 981, 91, 98, 93, 27 35 kemudian 39, 97, 37 bawa 2 3 kali 39, 11 gitu 1, 12, 4, 5, 1521 jadi 4401 dikurangin 1521 ini hasilnya adalah ini jadi 0, 108 jadi 13, 58 kemudian ini berapa ya ini 4401 bener kan? kalau benar berarti 2 gitu ya kemudian 3 3, 21, 2280 nah ini kalau kita kerjakan cara manual ulangi lagi ya jadi kalau kita kerjakan cara manual 49 pakat yang 2 berarti 49 kali kasih saya datang lagi 99, 91, 91, 91, 98, 94, 36 tambah 8, 44 kemudian 49, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 sorry ya 16, 64, 36, 36, 36, 36, 36 141 kalau kita kurangi ternyata ini bener kan? 141 4, 49, 36, 36, 36 bawa 3 4, 49, 16 tambah 3 19 oke 241 yang serius 241 akai 1, 0 10, 2 8 3, 4, 5 8 jadi 0 karena 1 di pinjam gitu ya kalau ini soal betul kan cek lagi 99, 98, 91, 91, 28 9, 3, 27 tambah 8 35 3, 9, 27, 37 22 33, 9, 11 gitu ya jadi 12 45 iya ulangi jadi 2401 dikurangi 1521 ini harus jadi 0 10 diambil 28 3 gak bisa dikurangi 5 pinjam dari sini 1 jadi 13 kurangi 8 jadi 880 jadi 880 A namun ternyata soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan cara cepat ya atau depas depasnya kasih semakin nanti kalau kawan ketemu soal seperti ini kalau ada kuadrat jadi bentuknya ini kan A kuadrat min B kuadrat gitu kan A kuadrat min B kuadrat dulu waktu kita masih duduk di SMP untuk kawan-kawan yang pernah duduk di SMP gitu ya kecuali kalau langsung ternyata jadi begini kalau bertemu dengan soal seperti ini maka nanti solusinya kita bisa kerjakan A plus B faktor A min B kenapa karena A kuadrat min B kuadrat itu hasil perkalian dari A plus B kali A min B kalau kita kalikan saja ke sini nanti akan jadi ini kalau percaya kita buktikan A kali A A kuadrat A kali B plus A B B kali A sorry A kali min B min A B B kali A plus A B karena B A sama dengan A B B kali min B min B kuadrat ini min ini percoret-coret dari A kuadrat min B kuadrat kan betul-betul seperti itu ya oke berarti kalau begitu 49 dikurang pekat 2 dikurang 39 pekat 2 itu hasilnya asalnya dari 49 kurang atau tambah dari 39 boleh kalikan 49 kurang 39 ini kalau kita tambahin ternyata jadi 18 tambahin jadi 39 ke 19 kan 18 tambahin 1 ke sini 4 4 tambah 4 88 kalikan dengan 49 kurang 39 berapa iya betul 10 88 ke 10 880 begitu kan ansin tidak-minat jadi mantap berarti jawabannya itu adalah yang jadi ternyata soal seperti ini tanpa harus kita secara manual kita pakai depas saja oke next soal soal soalnya kita baca lagi barang-barang hasil pembagian dari 38 tambah 24 tambah 4 tambah 6 dibagi 4 adalah bla-bla-bla bla-bla-bla a-16 b-18 c-21 d-23 e-24 pertama yaudah kita ada video mereka yang menjadi semuai plus solution berapa iya betul dia ada inspirasi gitu kan ya tapi kawan-kawan untuk mengajakkan soal ini perlu kita ketahui bahwa posisi kurung itu kedudukannya lebih tinggi maka walaupun operasinya penjumlahan tapi kalau dia di dalam kurung maka yang pertama kita redakan adalah mereka yang ada di dalam kurung gitu jadi kurung itu lebih tinggi makanya karena kalau kalian ketahui urutan perkalian yang benar itu adalah 1 kupangkar kupangkar kabataku kup kupangkar kabataku kurung pangkar akar kupangkar kabataku terus terus 1 2 3 4 jadi ku itu apa kurung jadi kurung itu posisinya lebih tinggi jadi kalau nanti ketemu dengan operasi kurung maka dia pertama dikerjakan lalu pangkar pangkar itu pangkar dan akar kenapa ditulis bersamaan karena pangkar dan akar sama-sama kuat kabat kenapa ditulis bersamaan kali bagi ini karena kali dan bagi sama-sama kuat tergantung siapa yang dulu ditulis jadi kalau nanti kawan-kawan 2 kali 2 dibagi 4 beda nanti dengan 2 dibagi 2 dikali 4 beda kalau ini yang pertama dikerjakan adalah dia yang pertama dikulis kali dulu bagi dulu kali dulu berarti ini dulu 2 kali 2 4 bagi 4 hasilnya 1 kalau ini bagi bagi dulu 1 kali 2 eh 2 bagi 2 1 kali 4 4 itu 4 jadi 5 1 jadi ingat sama kuat kubataku kurung pangkat akar kali bagi tambah kurang nah jadi karena ini ada operasi kurung maka kurung dikerjakan cara mudahnya begini cek dulu yang menuju puluhan jumlahin dulu jadi bilangan yang kalau jumlahin jadi puluhan gitu maksudnya 24 tambah 6 dia yang tua 30 30 38 tambah 4 itu adalah 7 42 ya 42 42 nah tambahin iya betul 72 tinggal dibagi 4 baru 72 bagi 4 7 bagi 4 1 kali 4 4 tinggal 7 kurangi 4 32 bagi 4 18 oh berarti kalau begitu jawabannya yang paling 4 itu yang B begitu kawan ansen jadi mantap kalau mantap next soal nomor 3 soal nomor 3 ini pertama yaudah kita hadapi dulu mereka jadi semua soal nomor 3 soal nomor 3 ini perlu kita ketahui ini seperti yang sudah dikatakan bahwa yang pertama kali dikerjakan adalah dia yang duluan ditulis jadi kali dulu 12 x 16 dulu berapa iya betul 32 baru disini ini kan kurangin 64 8 nah kurang pengurangan dengan pembagian itu lebih kuat pembagian jadi bagi dulu jadi dikurangi 64 bagi 8 dihadap ke-8 baru nanti 10 berarti kalau begitu ini 32 kurangin 8 24 gitu kan ya tambahin 10 jadi berapa 32 gitu kan ada gak addition gak ada kalau gak ada berarti harus ada ulangi-ulangi cara cepatnya 2 x 16 32 kan kenapa karena dia kali dulu yang berkata berarti 32 dikurangi nih kurangi mana 64 dibagi 8 64 dibagi 8 itu kan 8 kenapa karena 8 64 baru tambahin 10 gitu bisa dikerjakan dulu ini ke sini bisa ini ke sini boleh jadi 32 ini hutang 8 min 8 hutang 8 juga yang 10 dapat 2 berarti jawabannya adalah yang 34 gitu kalau ini kenapa salah karena 24 ditambah 10 itu harusnya 34 kan bukan 32 ya ini seri-seri tadi ya salah yang ngomong siapa yang ngomong malaki berarti salah malaki yang seri kawan ya masa 24 telah sebut 22 gitu ada 34 jadi ada di option ternyata jawabannya yang C begitu kan kawan understand hinap-hinap jadi mantap next soal number 4 nih sama yang ini juga kawan-kawan ya samanya gimana samanya yaudah kita hadapi dulu mereka jadi small solution berapa iya betul berespirasi gitu kan ya lagi gitu kan oke kawan-kawan soal ini yang pertama kita gerakan adalah kali dulu ya karena kali yang duluan ditulis walaupun disini ada bagi jadi kan kata makanya tadi kali dan bagi itu sama-sama kuat tergantung siapa yang duluan ditulis kalau yang duluan kali maka kerjakan kali kalau yang duluan bagi maka kerjakan bagi gitu karena ini yang terus diluan ada kali maka kalikan dulu 100 x 10 1000 lalu bagi 100 kurangnya nanti nanti yang 2 berarti nah ini ada bagi ada kurang berarti yang pernah dikerjakan adalah yang bagi dulu ini coret-coret jadi 10 bagi 1 1 10 gitu ya kurangi 2 yang 8 ada ternyata jambang ada yang B gitu kan jadi mantap kalau mantap next soal nomor 5 oh ini mungkin nomor 5 siapa yang ketik maki berarti salah maki gitu ya kalau kan jika ekwadrat plus ekwadrat sama dengan 45 dan ekwadrat sama dengan 3 maka hasil perkalian ek dan y adalah bla 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 pertama yaudah kita terhadapi dulu marketing semua jadi semua plus solution biar apa iya betul biar respirasi gitu kan ya oke kalian-kawan kita kan sudah diberi data ini nih bahwa katanya ekwadrat sama ekwadrat itu adalah 45 tugas kita adalah mencari berapa hasil kali ek dan y berarti kalau begitu kita harus mencari berapa ek, berapa y itu kan cara manualnya ya lalu kita punya ekwesi nah kalau kita tentukan dengan camal boleh camal camal gitu ya atau cabi nah maka berarti kita harus mencari berapa ek, berapa y gitu lihat ini lama kalau lama ya sudah kita langsung ke depan aja gitu ya cara cepatnya begini kan kita tahu bahwa ekwadrat plus ekwadrat itu sama dengan 45 dan kita tahu bahwa ini karena kita punya ekwesi kita diberi kunci ini rumahnya maka gunakan kunci ini untuk membuka rumah berarti gunakan ekwesi ini untuk membuka rumah karena dia kuadrat lalu ini yang saya lihat tidak kuadrat maka kita kuadratin boleh gak? boleh mau diapain aja juga boleh tapi nanti harus jadi ini sementara kalau dia dikuadratin ternyata dia menjadi x pangkat 2 x kuadrat y pangkat 2 y kuadrat 2 nya turun 2 kali x 2 x 2 x plus y plus 2 x y oh ternyata dia kelebihan ini kan yang kita inginkan adalah yang kita punya adalah x plus y kuadrat sementara yang kita miliki kalau dikuadratin nanti jadi plus 2 x berarti yang ini kelebihan kelebihan apa? kelebihan 2 plus x supaya hilang iya betul dikurangi jadi nanti x plus y kita kuadratin lalu hasilnya kurangi 2 x y nah gitu maka nantinya hasilnya akan ini nah jadi yang ini substitusi menjadi sini ini kan sama dengan 45 nah gitu maksudnya lalu kita tahu bahwa x plus y itu adalah 3 kita ganti aja 3 pangkatin 2 kurangi 2 x y sama dengan 45 3 pangkat 2 9 kan ini 2 x y sama dengan 45 ya 9 pilih luas terbang ke sini mencapai sama dengan jadi min 9 gitu lalu nanti min 2 x y sama dengan 36 gitu ya maka x y kalau kita butuh adalah x y perkalian x kali y itu kan sama aja dengan x y nah disini kita punya x y yaudah 36 dibagi dengan 2 alias min 18 ada gak ada cuman di opsi yang begitu maksudnya ada ternyata jawaban yang terbat itu yang begitu kawan-kawan ada cuman jadi jadi saya jadi mantap gitu kawan-kawan ya jadi ulangi ini pelan-pelan jadi kalau kita diberikan punya data ini kemudian diberi ini ini artinya ini rumahnya ini kuncinya gunakan ini kunci untuk memuka rumah gitu karena kita punya x y aja lalu kita disini disediakan x kodat-x kodat maka dari x y supaya jadi x kodat-x kodat berarti x kodatinya dikodatin kan gitu namun ternyata setelah dikodatin dia kelebihan 2 x y sementara yang kita butuhkan hanya x kodat-x kodat hanya ini saja yaudah berarti ini yang dibuang yang dikodatinya cara membuangnya gimana dikurangi nah berarti x kodat-x 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 kodat nanti akan hasilnya x kodat-x kodat gitu kita tahu kita tahu bahwa x kodat-x kodat hasilnya 45 maka disini dibuat sama dengan 45 kemudian kita tahu kalau x plus y itu adalah 3 berarti 3 pangkat 2 adalah eh 3 pangkat 2 x plus y itu adalah 3 sama aja dengan 3 pangkat 2 berarti kurang ini hasilnya 45 yang kita butuhkan adalah hasil perkelin x dan y berarti x sementara disini kita punya min 2 x sama dengan 36 berarti x y nya yaudah 36 dibagi min 2 agak min 8 ini harusnya bukan 6 bukan 7 tapi nombor 6 soalnya kayak gini x kodat min j kodat sama dengan 45 masih sama x plus y sama dengan 3 makasih pengurangan nah kalau sekarang kita tanyakan pengurangan x dengan y berarti x min j yang tanyakan berapa gitu kan yaudah pertama kita hadapi dulu dengan senyuman semua itu solusi biar apa iya betul biar sepenasih nah soal ini kan kayak tadi ya kita punya x min y dikodatkan x kodat y kodat itu kan sama aja dengan tadi a kodat min b kodat nanti faktornya kan dia ini menjadi a plus b kalikan dengan a min b kan gitu otomatis dong yang ini juga jadi x plus y kalikan dengan x min y sama dengan berapa hasilnya 45 nah lalu kita punya x plus y itu 3 yaudah ganti x plus y nya 3 substitusikan di sini kalikan dengan x min y sama dengan 45 karena yang ditanyakan x dikurangi y yaudah berarti tinggal ditanyakan ini yaudah kita buat x min y berarti 3 nya pindah ruas karena ini dia kali saat pindah ruas dia jadi bagi 45 bagi 3 x min y sama dengan 15 tapi jawabannya yang yang di itu ternyata pindah-pindah ini bisa dimantap kalau mantap next soal nomor 7 ini nomor 7 nomor 7 nah jika y sama dengan nah y sama dengan akar dari 1 per 9 dikurangi akar dari 1 per 16 dan x sama dengan akar 1 per 69 ditambah 1 per 16 maka hubungan x dan y adalah baik-baik saja gitu kalau nanya ya bukan ya pertama yaudah kita ada di rumah dan cuma disumai push solution dia apa iya betul dia harus oke kawan-kawan pertama yang e itu kan sama dengan akar 1 per 9 dikurangi akar 1 per 16 ini kan perlu terpecah bisa kan akar 1 per 9 itu berapa iya akar 1 1 akar 9 3 berarti sama dengan 1 per 3 dikurangi akar 1 1 akar 16 4 oh ternyata yaitu sama dengan 1 per 3 dikurangi 4 3 kali 4 kalikan saja lihat cepatnya ya 3 kali 4 12 nah 12 bagi 3 4 kali 1 4 min kan min 12 bagi 4 3 kali 1 3 berarti y nya sama dengan 1 per 12 gitu kemudian yang ini ini x x sama dengan akar 1 per 9 ditambah 1 per 16 berarti x sama dengan kalau ini gimana nih akar 1 per 16 berarti supaya ketemu x ya yaudah tambahin dulu dia tambahin dulu sama kita caranya yaudah kalikan ke sini 9 kali 16 itu biar cepat berapa 9 kali 16 iya betul 144 jadi ya jadi 144 bagi 9 dapat 6 6 kali 1 6 coba 16 kali 9 bener gak 1 per 4 berarti 6 54 c44 bawa 5 9 tambah 5 14 jadi 14 dibagi 9 dapat 6 kali 1 6 sekarang plus kan plus 144 bagi 16 dapat 9 berarti kan kali 1 9 berarti x sama dengan 6 tambah 9 kalau sudah sama penyebutnya bisa dibelahin jadi 15 per 12 kok 15 bener gak 15 mana ini oh ini 16 sorry 14 bagi 9 dapat 16 berarti 6 41 16 jadi ini 25 dong akar 25 berapa iya betul 5 akar 12 ke 12 akar 144 iya betul 12 oh ternyata x nya 5 per 12 jadi x nya 5 per 12 sementara y ini adalah 1 per 12 dengan catatan x dan y nya bilang positif dibatasi x dan y bilangan positif bilangan positif karena kalau butuh akar kayak gini nanti akar ini bisa positif bisa negatif makanya dibatasi sampai 9 positif jadi kalau begitu kalau x nya 5 per 12 y nya 5 per 12 1 per 12 maka besar mana iya betul besar 5 per 12 berarti x lebih besar dari y kalau begitu teman-teman ada ternyata jalan yang B begitu teman-teman anse hidup-hidup jadi mantap